Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba sedikit menjelaskan terkait dengan kelompok rentan. Artinya orang-orang yang ada dalam kelompok, di mana kelompok tersebut memiliki risiko atau rentan terkena masalah kesehatan atau penyakit-penyakit tertentu. Nah, pada kesempatan ini kita akan fokus apa itu kelompok rentan, terutama nanti kelompok-kelompok yang bersiko terkait dengan masalah kesehatan mental atau mental health. Kemudian selanjutnya kita akan bahas juga apa saja yang bisa kita kaji atau pengkajian kita atau assessment kita terkait dengan kesehatan mental di kelompok atau di komunitas. Selamat menikmati. Oke, baik. Jadi ini tentang haskop kelompok rentan, terutama yang terkait dengan mental health atau terkait dengan masalah kesehatan mental, yang mulai dari pengkajian sampai evaluasi. Baik, saya akan coba singgung sedikit tentang vulnerable population, jadi populasi yang rentan, atau berisiko tinggi, menerita maupun menghadapi masalah kesehatan atau penyakit tertentu. Jadi di sini dikatakan vulnerability is defined as susceptibility to actual or potential stressors that may lead to an adverse effect. Jadi vulnerability ini harus sering dikenal dengan vulnerable, ini didefinisikan sebagai susceptibility. Jadi orang-orang yang punya kerentanan terhadap aktual atau potential stressors, jadi stressor yang aktual maupun potential yang bisa menyebabkan masalah atau penyakit atau masalah-masalah kesehatan yang bisa mengenai atau menyerang atau diterita oleh kelompok tersebut. Nah, vulnerable population ini dikatakan jadi orang-orang yang memiliki risiko lebih tinggi untuk terkena penyakit atau masalah kesehatan. Misalnya, untuk terkena status kesehatan yang buruk atau penyakit atau masalah kesehatan. Dan mereka memiliki akses yang tidak bagus atau sedikit memiliki akses atau bahkan tidak memiliki akses sama sekali ke pelayanan kesehatan. Nah, inilah kelompok-kelompok rentan. Pertama, mereka rentan terkena penyakit atau masalah kesehatan. Kemudian yang kedua, mereka tidak punya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, vulnerable population group ini dikatakan sebagai sub-group. Jadi, sub-kelompok di mana populasi tersebut lebih cenderung atau lebih berpeluang untuk terkena masalah-masalah kesehatan. Apakah itu dari paparan, faktor risiko tertentu, yang bisa menyebabkan dampak yang tidak baik untuk kesehatan mereka dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki risiko. Kemudian interaksi dari banyak variable, itu akan powerful, powerful combination. Jadi, akan sangat kuat yang pada saatnya nanti bisa menyebabkan kelompok tersebut terkena penyakit. Group to illness. Nah, vulnerable population ini sering mengalami apa yang kita kenal dengan multiple cumulative risk. Jadi, risiko yang multiple dan terakumulasi. Jadi, sekian banyak faktor risiko yang dimiliki. Misalnya, sudah terpapar setara matahari, dalam menjaga waktu yang lama, kemudian terpapar polusi udara, dan sebagainya. Jadi, banyak faktor risiko. Nah, kemudian, risk come from environmental hazard. Jadi, risiko-risiko tersebut atau paparan-paparan tersebut bisa berasal dari hazard lingkungan. Misalnya, ter-expose dari hal-hal yang terkait dengan misalnya peeling walls, pain use. Jadi, banyak faktor yang secara lingkungan memang banyak terpapar oleh hazard atau satsat yang berbahaya. Apakah itu debu, penggunaan bahan-bahan tertentu, misalnya bahan kimia, dan sebagainya. Kemudian, social hazard. Hazard sosial, apakah itu kriminalitas, dan sebagainya. Atau kekerasan. Kemudian, personal behavior. Bisa misalnya karena dietnya yang tidak bagus, kemudian pola latihan fisik yang tidak bagus, merokok. Atau bisa biological or genetic makeup. Jadi, hal-hal yang berasal dari biologis atau genetik. Misalnya, konginatal addiction, kemudian compromise immune status. Kemudian, kelompok rantan ini, ini fokus pada agregat di komunitas yang terkait dengan vulnerabilitas seperti di bawah ini. Misalnya, orang-orang disabilities, orang-orang dengan kecacatan disabilitas. Kemudian, petran. Kemudian, orang-orang yang tidak memiliki rumah, tinggal di jalan, dan sebagainya. Atau tinggal di tempat yang tidak layak. Kemudian, orang-orang yang tinggal di rural area, di pedesaan, pedesaan yang sudah tentu yang kelompok renta. Termasuk migran. Jadi, pekerja migran. Nah, yang terakhir adalah kelompok orang-orang yang memiliki atau mengalami masalah kesehatan mental. Ini juga termasuk kelompok rentan. Jadi, masalah kesehatan mental itu menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh kelompok yang berisiko tinggi atau rentan terkena masalah kesehatan mental. Lalu, community health nursing process itu diberikan dengan special service needs dari tiap area tersebut. Jadi, proses keperawatan komunitas yang diberikan itu memang ditujukan secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan mereka yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Apakah itu masalah kesehatan mental, kemudian pekerja migran, orang-orang yang tidak punya rumah, dan sebagainya. Termasuk kelompok orang dengan kesehatan. Kemudian, basic community health nursing strategisnya itu diaplikasikan untuk meningkatkan kesehatan. To promoting the health of this vulnerable high risk. Jadi, ditujukan untuk, atau diaplikasikan untuk meningkatkan kesehatan kelompok rentan. Nah, bagaimana dengan mental health? Mental health itu dikatakan sebagai the absence of mental disorders. Jadi, tidak adanya gangguan mental. Jadi, kesehatan mental itu tidak adanya gangguan mental, termasuk emosional, psikologis, dan kesehatan sosial, social well-being. Kemudian, ada juga disebutkan mental health. A state of successful performance, of mental function. Jadi, status yang baik tentang bagaimana fungsi mental. Nah, sehingga ini akan menghasilkan aktivitas-aktivitas yang produktif. Kemudian, hubungan dengan orang yang baik. Kemudian, ability. Kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan dan hal-hal lainnya. Nah, WHO juga menyebutkan mental health ini dikatakan sebagai achievement of one's potential and abilities to cope with life stress. Jadi, mental health ini dikatakan sebagai pencapian seseorang terhadap potensi-potensi yang bisa menyebabkan masalah kesehatan mental dan dia bisa beradaptasi, punya kemampuan untuk mengatasi stress dalam hidup mereka sehingga mereka bisa bekerja secara produktif dan memiliki kontribusi di masyarakat. Lalu, bagaimana dengan mental illness? Jadi, mental illness itu dikatakan atau gangguan mental itu dikatakan sebagai kondisi kesehatan yang ditandai atau dikarakteristikan oleh adanya ketidakmampuan atau gangguan dari berpikir, modenya, kemudian juga berlaku atau kombinasi dari semua hal tersebut yang diasosiasikan atau dihubungkan dengan distress dan fungsi-fungsi yang tidak bisa dijalankan dengan baik. Kemudian, community mental health problems ini dikatakan those that occur with sufficient frequency jadi semua yang terkait dengan secara frequency dia cukup dan di komunitas maupun di populasi atau di masyarakat atau kelompok masyarakat yang bisa menyebabkan itu menjadi concern yang serius terutama terkait dengan kesehatan mental. Kemudian, masalah kesehatan mental ini memiliki beban atau burden. Jadi, burden baik itu secara individu, kemudian beban pada keluarga dan juga menjadi beban masyarakat. Nah, ini yang kita kenal dengan mental health problems, yang dikaitkan dengan burden. Jadi, beban baik itu ke individu, keluarga maupun masyarakat. Nah, lalu mental health problems ini bisa menyebabkan atau bisa menghasilkan mental disability, ketidakmampuan secara mental, kemudian ketidakmampuan juga secara fisik maupun sosial. Nah, mental illness ini menjadi hal yang sangat tidak baik, baik untuk kesehatan fisik yang disebabkan karena inability or lack of motivation or effective self-care. Yang disebabkan karena inability, tidak adanya kemampuan atau kurangnya motivasi untuk bisa merawat diri secara efektif atau effective self-care. Nah, the family cause, jadi itu dampaknya ke individu, ini dampaknya sekarang ke family. Dampaknya adalah ke family cause of mental disorder tadi, secara ekonomi maupun emosional. Contohnya misalnya efek dari caregiving, jadi perawatan, atau yang merawat anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan di keluarga, misalnya dengan Alzheimer, atau penyakit Alzheimer, Alzheimer's disease. Nah, tentu ini akan menjadi beban bagi keluarga, termasuk beban secara ekonomi maupun emosional. Kemudian mental illness ini, and less severe mental health problems, a burden for society in general. Jadi secara umum, dia bisa menjadi beban bagi masyarakat. Nah, mental disorder ini, leading cause of disability worldwide. Baik, jadi gangguan mental ini, atau gangguan kesehatan mental ini dapat menyebabkan ketidakmampuan of disability worldwide secara global. Karena peningkatan angka kejadian yang terus-menerus. Mungkin salah satunya semakin kompleksnya kehidupan manusia, persaingan, kesulitan secara ekonomi, persaingan secara ekonomi, dan sebagainya. Kemudian, ini pada akhirnya akan menjadi global disease burden, atau global burden of disease. Jadi menjadi beban global, tidak hanya individu, tetapi juga keluarga, masyarakat, maupun negara, termasuk global. Nah, ini beberapa hal yang terkait dengan tanda-tanda, atau yang bisa kita kaji, terkait dengan sisoprin. Ada yang namanya positive symptom, ada negative symptom. Misalnya positive symptom itu, jadi tanda, ya, symptom present in people with sisoprinnya, ya, sisoprin, ya, yang tidak muncul di populasi, di masyarakat secara umum. Misalnya, ada halusinasi, ya, kemudian seeing, hearing, smelling, ya, or feeling things that no one else does. Jadi dia melihat sesuatu, mendengarkan sesuatu, mencium sesuatu, atau merasakan sesuatu, sementara orang lain tidak merasakannya. Kemudian delusi, ya, thought disorder, ya, kemudian ada movement disorder, jadi gerakan-gerakan yang gangguan gerakan, ya, misalnya agitasi, dan seterusnya. Kemudian gangguan berpikir, ada delusi, dan halusinasi. Nah, ini namanya positive symptom. Sedangkan negative symptom, ini adalah disruption of normal emotions and behaviors, ya, misalnya flat effect, ya, lack of facial expression or monotone voice, ya, jadi effect yang datar, ya, misalnya ekspresi yang monotone, ya, kemudian, lack of pressure in everyday life, ya, lack of ability to begin and sustain planned activities, speaking little, ya, even when forced to interact. Jadi cukup menarik, ya, jadi dia berbicara sangat sedikit, walaupun, apa, dimotivasi, didorong untuk berinteraksi. Ya, kemudian ada cognitive symptom, inappropriate thought processes, ya, jadi ketidaktepatan dalam proses berpikir, ya, poor executive function, trouble focusing or paying attention, jadi mengalami masalah dalam, apa, dalam fokus, ya, jadi tidak, apa, fokusnya tidak bagus, ya, jadi sulit untuk memperhatikan dan fokus pada hal-hal tersebut, ya. Kemudian, problems with working memory, ya, jadi dengan kemampuan mengingat, ya. Nah, ini juga ada fokus assessment, ya, secara dilihat dari biological determinants, ya, yang bisa mempengaruhi kesahatan mental, secara determinants biologis, ya, ya, misalnya, is there a family history of mental health problems, apakah ada riwayat, ya, masalah kesahatan mental di keluarga, ya, ada eviden tidak, ya, apakah ada existing physical health condition, ada enggak masalah kesahatan fisik sebelumnya, ya, yang bisa berkontribusi terhadap masalah kesahatan mental. Kemudian, ini terkait dengan psikologis, ya, what life stress, ya, in the client experiencing, does stress contribute to or exhibit, ya, mental health problems, how does the client cope with stress, ya, jadi ini terkait dengan pengalaman klien, ya, pasien terkait dengan stress, ya, apakah ada kontribusi stress terhadap gangguan kesahatan mental. Lalu, bagaimana mereka mengatasi. Kemudian, signs and symptoms, ya, what is the extent of adaptation to mental health problems, bagaimana adaptasi mereka terhadap masalah kesahatan mental. Nah, ini terkait dengan determinants lingkungan. Have environmental disaster contributed to the incidence and prevalence of mental health problems in the population? Ada enggak bencana lingkungan, misalnya, atau bencana alam berkontribusi terhadap angka kejadian, ya, apakah angka insiden atau angka prevalent dari kesahatan mental, gangguan kesahatan mental. Apakah ada mental, environmental disaster, ya, complicated treatment, coexisting mental health problems. Ada enggak terkait dengan bencana lingkungan, ya, yang bersifat complicated treatment, ya, yang treatmentnya sangat complicated, ya, dan sebagainya, termasuk do environmental pollute contribute, ya, jadi ada enggak pollutean, yang terkait dengan polusi, ya, lingkungan yang bisa berkontribusi terhadap adanya angka insiden, masalah kesahatan mental, dan sebagainya, ya. Kemudian, ini terkait dengan sosio-kultural determinan. How does the population define mental health and mental illness? Nah, bagaimana populasi atau masyarakat mendefinisikan kesehatan mental dan gangguan secara mental. Apakah dia menganggap bahwa kesehatan mental itu seperti apa? Kemudian, kalau terjadi gangguan kesehatan mental seperti apa? Itu tergantung dari definisi masing-masing orang, ya, atau kelompok, atau masyarakat. Nah, itu perlu dikaji, ya. Kemudian, what are the effects of mental health problems on social interaction? Ada enggak efek, ya, masalah kesahatan mental terhadap interaksi sosial? Kemudian, yang lainnya, kemudian, ini determinan perilaku, ya. Ada enggak alkohol atau drug use influence mental health problem? Ada enggak minum alkohol, konsumsi alkohol, atau menggunakan berobatan yang terkait dengan kesehatan mental, ya. Efeknya apa? Jika ada, apakah does exercise have on mental health problems in the population, ya. Kemudian, ini terkait dengan determinan sistem kesehatan, ya. Misalnya, what are the attitude of healthcare providers to person with mental health problems? bagaimana sikap dari petugas kesehatan, ya, terhadap orang-orang yang mengalami masalah kesehatan mental? Apakah sikap petugas kesehatan itu baik, ya, atau bahkan menjauhi, atau risih, atau tidak ramah, dan sebagainya. Ada enggak seperti itu? Kemudian, apakah ada healthcare providers yang menunjukkan misalnya ada tanda gejala yang terkait dengan mental health problems? Treatment-nya seperti apa? Fasilitas treatment-nya. Apakah ada atau tidak? Apakah cukup atau tidak? Layak atau tidak? Apakah efektif atau tidak? Kemudian, diagnostik dan treatment yang ada, ya. Apakah itu ada? Dan kalau ada, apakah bisa diakses? Aksesibel. Kemudian, work, extend abdominal recovery care and mental health services. Ada yang terintegrasi enggak yang di dalam sistem kesehatan, ya. Dan sebagainya, termasuk asuransi kesehatan. Nah, ini terkait dengan mental health promotion, ya. Nah, misalnya mental health promotion fokusnya adalah promote positive personal trade, ya. Strateginya, misalnya, dengan advokasi program. Kemudian, rule model, ya. Itu strateginya. Kemudian, promote positive relationship, ya. Jadi, meningkatkan hubungan-hubungan yang positif, ya, dengan orang lain. Sebenarnya, strateginya, teach, ya, ajarkan, dan rule model effective communication and relationship skill, ya. Jadi, skill berhubungan dan skill menjaga hubungan yang baik dan berkomunikasi secara efektif. Promote coping skill and resilience, kemudian, promote psychological flexibility, flexibilitas, ya. Promote effective parenting, ya. kemudian, mencegah unemployment, prevent unemployment, mencegah adanya apa, pengangguran. Kemudian, reduce work-related stress, jadi menurunkan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan stress, ya. Atau stress terkait dengan pekerjaan. Provide emotional and material support for older clients. Jadi, khusus untuk lancar, older clients, ya. berikan dukungan secara emosional dan material. Nah, kemudian, modifikasi faktor risiko, ya, yang bisa menyebabkan gangguan kesatuan mental. Misalnya, assist with identification of risk for mental illness, jadi, mengkaji, ya. Dengan mengidentifikasi faktor risiko kesatuan mental, kemudian, assist client to modify sources of stress, jadi memodifikasi sumber stress, ya. Dan seterusnya, kemudian, ini adalah karakteristik, ya, terkait dengan psikoterapis, ya. Pendekatan psikoterapi, misalnya, bisa dengan CBT, ya, cognitive behavioral therapy, ya. Karakteristik, misalnya, a mix of cognitive and behavioral therapy. Jadi, mix, ya. Mencoba menggabungkan, mengkombinasikan antara terapi kognitif dan berlaku, ya. Kemudian, ada namanya dialectical behavior therapy, ya. Kemudian, interpersonal therapy, kemudian, ada interpersonal dan social rhythm therapy, ada family focus therapy, ada psikodynamic therapy, kemudian, light therapy, kemudian, ada metacognitive therapy, ya. Nah, selanjutnya, ada promoting early identification. Jadi, meningkatkan atau mempromosikan hal-hal terkait dengan mengidentifikasi lebih awal, ya, adanya gangguan kesehatan mental, kemudian, memberikan bukti atau evidence yang efektif, ya. Based treatment for mental health problem, jadi treatment-treatment atau tindakan-tindakan yang sudah memang efektif, ya. Kemudian, promoting disease self-management, promoting adherence, ya, kepatuhan terhadap regimen terapetik, mencegah terjadinya ketamuhan, promoting quality of life, jadi, mempromosikan kualitas hidup, kemudian, providing caregiver support, kemudian, preventing stigma and discrimination, jadi, mencegah adanya stigma dan diskriminasi. Nah, ini beberapa hal yang terkait dengan bagaimana kita memberikan beberapa pertanyaan, kemudian, di sini ada pilihan jawabannya, untuk bisa nanti di-scoring, ya, di mana total score-nya 22 atau lebih, ya. Jadi, sebenarnya totalnya ada apa, ada 20 pertanyaan, ya. Jadi, pertanyaan adalah during the past week, ya. Nanti pilihan jawabannya ada ini, ya, misalnya sangat jarang atau tidak sama sekali. Jadi, kurang dari sehari, kemudian ini 1-2 hari, ini 3-4 hari, kemudian yang terakhir, most or all of the time, ya. Jadi, 5-7 hari, ya. Nanti tergantung perayaan misalnya, I was happy, ya. Kalau dia pilihannya, misalnya, kurang dari sehari, skornya 3, kalau 1-2 hari, skornya 2, kalau dia 3-4 hari, skornya 1, dan kalau 5-7 hari, itu 0, ya. Nah, demikian seterusnya. Kemudian nanti total skornya ada sekian, ya. Ini Center for Epidemiologic Studies Deferencing Skill, ya. Jadi, skill depresi, ya. Dengan total skornya adalah 22 atau lebih, ya. Jadi, total skor of 22 or higher is indicative of depression when the skill is used in primary care. Jadi, skill ini untuk di primary care, ya. Jadi, pelayanan level 1, ya. Jadi, pelayanan awal atau pelayanan dasar, ya. Yang diberikan kepada masyarakat, ya. Jadi, ini beberapa pertanyaan yang bisa diberikan pilihan jawaban. Dan nanti akan ada skor total, ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan tetap saya sarakan untuk menyemak lagi video ini. Kemudian membaca lebih detail apakah melalui internet maupun buku maupun artikel-artikel penelitian yang terkait dengan mental health, ya. Atau kelompok-kelompok yang berisiko atau rentan terkena masalah kesatuan. Salah satunya adalah masalah kesatuan. Saya kira itu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.